Sebutkan pertanyaannya atau silahkan ketik dan kirim di kolom chat Selanjutnya untuk lebih mengimpasankan waktu Saya persilahkan kepada Kak Fajar Purnaman PhD untuk mengambarkan materinya Kepada Kak Fajar saya persilahkan dengan hormat Terima kasih atas waktunya Fikardiga Putri Apakah suara saya jelas semuanya? Iya Kak Jelas ya? Jelas Kalau gitu kita langsung lanjut Saya review sedikit tema untuk seminar atau workshop ini adalah Mengapa banyak orang tertarik di mata uang kripto Dan yang saya angkat kemarin itu adalah cerita dan filosofi Hari ini lanjut ke gerbang pasar bebas Untuk sistemnya saya ingatkan kembali itu sistem diskusi ya Jadi langsung aja tanyakan walaupun itu tidak terkait dengan materi Karena mungkin saja ke materi ini tidak menarik bagi kalian Saya ingat kalian itu ingin menanyakan hal yang lain itu boleh juga Untuk kemarin saya review sebelum lanjut Kenapa kok saya mengangkat cerita dan filosofinya Dan tidak langsung saja dan hanya menjelaskan bagaimana orang itu bisa kaya di mata uang kripto Karena untuk orang-orang baru kesannya itu pasti sementara Kalau misalnya untung ya syukur saja Kalau misalnya buntung nanti pasti akan kabur Dan kalau lebih parah lagi ya saya bisa disalahkan Dan untuk kami para perjuang kripto itu Melihat tidak sehat lah untuk ekosistem mata uang kripto yang seperti itu Kita itu Kalau misalnya kalian Kalau misalnya jangankan orang baru Saya saja yang trading mulainya 2019 Awal saya untung Tapi setelah itu saya buntung Dan saya pun vakum Saya saja pas buntung itu saya vakum apalagi orang-orang baru Dan selama itu saya ngapain saja Saya penasaran itu Kenapa sih orang-orang ini masih berjuang banget di mata uang kripto Padahal mata uang kripto ini banyak banget Banyak-banyak-banyak banget atau sering sekali diserang Dan dia itu tidak mati-mati Ya akhirnya ini yang saya temukan itu saya review kemarin Kalau mata uang kripto itu terbuka Siapa saja yang bisa bikin bank Bayangkan kalau disini kita mau bikin bank itu Kita harus Banyak birokrasinya Nyogok macam-macam Atau sebagainya Atau tidak diizinkan dengan mata uang kripto Tinggal coding dan langsung bangun saja Jadi praktis Dan kita sebagai Konsumen Atau sebagai nasabah Kita itu benar-benar dihargai Jadi Mata uang kripto Dana yang kita miliki itu 100% itu milik kita Bahkan Otoritas tertinggi pun tidak dapat menyitanya Untuk Dan untuk apa namanya Kalau untuk sahabah pengiriman itu Ya kita tidak harus takut untuk dicegat Tidak harus takut dimintain biaya macam-macam Tidak harus takut dengan pungli Karena pengiriman sistem ini Tidak bisa disensor Dan banyak banget Inovasi Lain-lainnya Dan Ini salah satu contohnya Ya terjadi inflasi dan sebagainya Dan kenapa sering disita dan sebagainya Makanya Mata uang kripto itu lahir Karena kita Para pejualan itu sering Ter-order Opresi Jadi kalau ada pertanyaan Silahkan tanya aja ya Saya coba buka chat dulu Oke Disini Belum tidak Belum ada pertanyaan Jadi saya lanjut Ke materi hari ini Yaitu Gerbang Gerbang ke pasar bebas Yaitu Saya akan menjelaskan Tentang DeFi Atau Decentralized Finance Kalau yang mau praktek Silahkan Tapi kalau yang mau Praktek Yang benar-benar pertama kali Saya sudah siapkan di Whatsapp Atau di chat Link untuk Mulai Mulai Untuk mulai investasi Dan link untuk Dan panduan Untuk mulai di Mata uang kripto Mulai Mengunduh Sumber informasi Mengunduh Dompet Untuk misalnya Mau mulai beli Itu saya Sudah sediakan Di link WA Materinya Kalau ingin menanyakan Tentang ini Silahkan Tapi kalau untuk Misalnya mau praktek Apa yang saya Sampaikan hari ini Ya wajiblah Tahu yang ini dulu Dan kalau misalnya Kalian yang Tidak tertarik Dengan teknologinya Tertarik di trading Ya saya juga Sudah banyak terjun Di tradingnya Di analisis teknikal Bagaimana saja Silahkan langsung Ditanyakan Kalau misalnya Tertarik Karena ini Tidak saya Berdalam Untuk materi Di sekarang ini Materi sekarang ini Adalah Gerbang ke pasar bebas Atau The gate To the free market Karena saya Full screen Evi nanti Kalau misalnya Ada pertanyaan Mohon dikabarin ya Saya tidak bisa Lihat chat Baik kak Dan Untuk latar belakangnya Inilah namanya Layanan Layanan keuangan Yang terbatas Ini semoga saja Sebagai Cuma sebagai Rumor Atau hoax ya Saya doan saja Ini semua ini hoax Dan ini benar-benar Tidak terjadi Bahwa Ada Sering ada cerita Kalau yang dilayanin Di bank Atau di Investasi Untuk trading saham Atau forex Dan sebagainya itu Hanya untuk Orang-orang kaya Orang yang berkuasa Dan orang-orang yang terpilih Orang-orang yang Yang Miskin Yang terdiskriminasi Itu Biasanya tidak dilayani Untuk layanan Keuangan Itu Itu bisa saja Cuma isu Bisa saja cuma rumor Atau hoax ya Tapi Yang jelas Yang Benar-benar fakta Bocah cilik Atau anak-anak yang di bawah umur Jelas tidak bisa mengakses Layanan ini Untuk Sebagai cerita Saya Dulu Punya Saya Punya Teman Saya dulu Waktu SMA Awal-awal kuliah Dan mentor Untuk trading Saya Menjelaskan Bahwa Dia punya murid Anak SMP Yang sudah Mulai krisis trading Saya tanya Lo gimana sih Padahal kan Kalau masih di bawah umur Belum bisa trading Atau investasi Ya Dia lewat akun Ibunya Atau orang tuanya Dan sebagainya Kalau dia Kalau orang tuanya Itu tidak terjun Di bidang ini Kira-kira bagaimanalah Anak-anak yang Bawah di umur Di bawah umur ini Bisa ikut Menikmati Layanan Keuangan ini Dan sebagian besar Jawabannya Pasti tidak bisa Ya Bagaimana sih Orang SMA atau anak kuliah Itu bisa mulai trading Ya Nggak mungkin Kalau di bawah umur Untuk pengalaman Saya sendiri Saya akan sebagai Blogger juga Sebagai Pembuat konten Dan Dan Saya juga Mencoba Untuk membuat konten Di medium Tapi Saya tidak bisa Mendapatkan bayaran Yang bisa Dinikmati oleh Banyak orang Ternyata Untuk Indonesia Tidak didukung Nah inilah Salah satu Mengapa Saya malah pindah Ke Mata uang kripto Untuk bloggingnya Untuk Di Jadi Yang semua tadi itu Disebut sebagai Centralized finance Atau keuangan Tersentralisasi Atau centralized exchange Atau Berusaha Tersentralisasi Dimana Kalau Seperti Kalian tahu Kalau Prosesnya itu Harus Satu Minimal Punya email Dan nomor telepon Harus Nisi profil Nisi form Dan sebagainya Dan pasti Identitas itu Harus terverifikasi Sampai Sampai sana Masih tidak apa-apa Tapi kan Prosesnya lama Saya biasanya Pas itu Butuh waktu Satu hari Dua hari Bahkan di Jepang Itu saya butuh Satu minggu Agar saya terverifikasi Untuk yang lebih ketat lagi Kita mungkin Kadang-kadang Perlu verifikasi Tempat tinggal Dan kalau Saya di Bali Sekarang ini Hampir tidak bisa Saya melakukan Verifikasi Tempat tinggal Karena KTP saya itu Tertulisnya Apa namanya Seumur hidup Seumur hidup Itu pun Tidak diakui Di luar negeri Dan Untuk Misalnya Surat-surat yang datang Ke tempat tinggal Saya itu Ya surat Tempat Ya suratnya itu Pasti datangnya Untuk ke orang tua saya Bukan Atas nama saya Makanya Disitu saya Pas Pas kemarin Saya ingin Beli Saham Exodus Yaitu Saham Salah satu Tempat Matawan Kriptus Saya terkendala Disini Karena Saya tidak bisa Memudikan Tempat tinggal Saya Lebih lanjut Lagi Saya dulu Banget Pernah nyoba Untuk daftar Ternyata Saya harus Mengisi Tax information Atau pajak Atau MPWP Zaman dulu Banget Saya itu Belum Bekerja Masih Mengganggur Tidak punya Penghasilan Ya gimana sih Ya gimana Caranya Untuk bisa punya Tax information Ya gak bisa Dan Tapi Untuk di Matawang Kripto Matawang Kripto Itu adalah Sebagai gerbang Ke pasar Webas Atau The free market Karena Bukan Hanya Orang-orang Yang terpilih Saja Semua orang Tanpa Didiskriminasi Tanpa Memandang Ras Latar belakang Dan sebagainya Bisa Menikmati Layanan Keuangan Layanan Keuangan Seperti Deposito Komoditas Saham Forex Atau Layanan Keuangan Lainnya Contohnya Saja Ini Saya Bagi Salah Satu Cuan Atau Untung Besar Saya Di Mata Uang Kripto Ini Tanggalnya Salah Saya Beli Ku Coinshare Di 2020 Pas Harganya Anjlok 0,6 Dollar Dimana Saya Beli Seharga 140 Dollar Dan Sekarang Ini Harganya Naik Hampir 10 Kali Lipat Yaitu Tadi Ada Masalah Koneksi Katanya Oke Aman Ya Harganya Harganya Naik 10 Hampir 10 Kali Lipat Yaitu Jadi 9 Dollar 63 Jadi 100 Dollar Yang Sekitar 2 Juta Ini Sekarang Telah Menjadi Sebesar Hampir 2000 Dollar 24 24 Juta Nah Ini Salah Satu Keuntungan Besar Apakah Saya Bisa Membeli Koin Ku Coinshare Ini Di Indonesia Di Indodax Tidak Ada Di Pintu Tidak Ada Di Toko Kripto Tidak Ada Pokoknya Di Bursa Indonesia Koin Ini Tidak Ada Jadi Tempat Koin Tersedia Hanya Diku Koin Untuk Orang Seperti Saya Saya Mau Deposit Deposit Uang Diku Koin Mulai Di Bank Saya Juga Tidak Punya Credit Card Saya Kredit Card Saya Tidak Punya Jadi Saya Tidak Bisa Loh Apa Namanya Trading Diku Koin Tapi Dengan Menggunakan Mata Uang Kripto Saya Bisa Melakukan Deposit Diku Koin Kom Jadi Saya Bisa Melakukan Trading Akhirnya Saya Bisa Saya Untung Besar Seperti Ini Untuk Di Hot Forex Juga Hot Forex Untungnya Ada Untuk Layanan Bank Indonesia Tapi Kalau Misalnya Ditutup Dan Sebagainya Saya Kan Trading Di Hot Forex Juga Trading Forex Trading Komoditas Dan Sebagainya Ternyata Ada Deposit Melalui Menggunakan Mata Uang Kripto Jadi Kalau Misalnya Bank Tidak Tersedia Tidak Tersedia Credit Card Bisa Kita Deposit Atau Trading Lewat Mata Uang Kripto Penarikannya Pun Ada Mata Uang Kripto Nah Untuk Bagaimana Tadi Kan Agar Kita Dapat Menikmati Layanan Finansial Yang Penting Punya Mata Uang Kripto Bagaimana Caranya Untuk Kita Orang Terpilih Ini Kita Bisa Beli Di Bursa Lokal Contohnya Salah Satu Bursa Lokal Itu Oke Tidak Ada Perlanyaan Oke Salah Satu Bursanya Itu Adalah Indodax Jadi Kalau Untuk Kita Orang Terpilih Kita Punya Bank Kita Sudah Cukup Umur Kita Punya KTP Kita Bisa Langsung Daftar Di Indodax Dari Satu Jam Atau Sampai Satu Hari Paling Lama Pun Kita Jadi Misalnya Kita Pingin Trading Di Kukoin Di Kukoin Itu Pertama Kita Lakukan Deposit Mata Uang Kripto Contohnya Yang Paling Murah Dari Yang Paling Murah Yang Saya Temukan Di Materi Hari Pertama Ya Oke Di Materi Hari Pertama Yang Saya Temukan Itu Yang Termurah Saya Temukan Adalah XRP Ada BNB Ada Litecoin Yang Saya Temukan XRP Jadi Untuk Di Indodax Itu Kita Cari Dulu XRP Mana Ya Oh Ini Dia Ini Ada Coin Ripple Kita Kita Pokoknya Beli Coin Ini Beli Coin Ripple Di Indodax Setelah Itu Kita Deposit Ke Kukoin Dan Prosesnya Itu Pasti Akan Seperti Ini Tampilannya XRP Oke Karena Ini Koneksi Internet Berat Karena Saya Streaming Juga Ya ampun Belum Skyscreen Ya Waduh Mohon Maaf Jadi Belum Skyscreen Dari Tadi Saya Ulang Sekarang Sudah Kelihatan Ya Oke Sudah Waduh Fatal Banget Tadi Ya Mungkin Karena Ada Orang Yang Baru Dateng Ya Saya Ulang Lagi Tadi Kalau Ceritanya Kenapa Saya Di Mata Uang Kripto Itu Sudah Saya Sudah Saya Sampaikan Jadi Kalau Kita Para Di Pejuang Di Uang Kripto Itu Ini Terbuka Apa Namanya Mata Kripto Terbuka Jadi Siapa Bisa Bisa Bikin Tidak Usah Birokasi Macem Macem Terus Apa Namanya Kita Sebagai Nasabah Itu Dihargai Sepenuhnya Itu Milik Kita Tidak Bisa Disita Dan Tidak Perlu Takut Dijugat Dan Macem Macem Pungli Dan Sebagain Tanpa Sensor Itu Dan Kalau Misalnya Saya Ulang Lagi Kalau Kita Di Di Apa Namanya Nah Ini Dia The Gay To The Free Market Saya Ulangin Lagi Terus Ini Ini Kalau Yang Bisa Ngeses Kelayanan Finansial Ini Semoga Ini Cuma Hoax Itu Cuma Kita Yang Terpilih Kita Yang Yang Apa Namanya Yang Di Bawah Umur Ataupun Tidak Bisa Pun Dicegah Dan Untuk Saya Di Medium Ini Saya Sebagai Blogger Saya Tidak Bisa Menikmati Layanannya Mereka Layanan Dapat Bayarannya Mereka Karena Negara Kita Indonesia Itu Tidak Dilayani Dan Untuk Misalnya Kita Di Namanya Center Last Finance Itu Kita Perlu Email Perlu Nomor Telepon Perlu Isi Profil Perlu Isi Identitas Perlu Isi Perlu Verifikasi Tempat Tinggal Perlu Isi Pajak Saya Sekarang Tidak Punya NPWP Karena Saya Belum Punya Penghasilan Atau Belum Bekerja Tidak Bisa Untuk Misalnya Tapi Dengan Mata Uang Kripto Ini Siapa Saja Dilayani Latar Belakang Mau Kaya Terpilih Miskin Mau Deras Dari Mana Latar Belakang Mana Walaupun Yang Dibawa Umur Mau Menikmati Layanan Deposido Komoditas Saham Dan Forex Dan Lain Lain Pun Bisa Dan Ini Untuk Saya Ulangi Lagi Ini Saya Pernah Beli Ku N Share Saya Untung 24 Juta Tapi Prosesnya Itu Ini Saya Beli 140 Dolar Sekarang Harganya Saya Sekarang Delainya Itu 1900 Dolar Naik Hampir 10 Kali Lipat Tapi Untuk Proses Belinya Itu Tidak Bisa Digeser Oke Tapi Untuk Proses Belinya Itu Saya Deposit Lewat Bank Itu Tidak Bisa Dan Kredit Card Bisa Tapi Tau Aja Saya Tidak Punya Kredit Card Karena Saya Tidak Mempunyai Pekerjaan Yang Jelas Dan Sebagainya Satu Saya Itu Masih Pengangguran Dan Sebagainya Pas Saya Mengajukan Credit Card Selalu Saja Ditolak Tapi Dengan Matawang Crypto Bitcoin Dan Sebagainya Saya Bisa Deposit Ke KuCoin Dan Akhirnya Saya Bisa Beli KuCoin Share Saya Untung 24 Juta Saya Juga Trading Di Hot Forex Deposit Dan Withdraw Pun Saya Bisa Menggunakan Matawang Crypto Untuk Penyetoran Dan Penarikan Dan Gimana Cara Kita Untuk Dapat Crypto Untuk Kita Orang Orang Terpilih Kita Punya Layanan Finansial Kita Bisa Beli Di Bursa Atau Bank Salah Satu Nya Itu Di Indodax Kita Pinang Dulu Salah Satunya Itu Di Indodax Indodax Itu Salah Merupakan Berusaha Residmi Di Indonesia Tinggal Deposit Pake OVO Matawang Digital BCA BNP Atau Lewat Alpharmat Bisa Pilih Aja Dulu XRP Setelah Bilih XRP Pilih Menu Penarikan Penarikan Ini Ada Deposit Withdraw XRP Atau Di Wallet Setelah Itu Di KuCoin Ada Pilih Deposit Ini Misalnya Saya Mau Deposit XRP Karena Paling Murah Bisa Deposit Bitcoin Ethereum Dan Sebagainya Continue Please Enter Dash Oke Ini Berarti Kalau Misalnya Mau Deposit KuCoin Kalau Misalnya Kalian Baru Saja Masuk Terjun Kematawang Kripto Dan Kriptonya Itu Di Indodax Terlalu Ditarik Ke Dompet Digital Pribadi Seperti Trans Wallet Atau Metamask Atau Macem Atau Langsung Saja Ini Karena Masih Muter Pokoknya Begitulah Caranya Jadi Ini Dicopy Ini Dicopy Taruh Pas XRP Terkirimlah Dia ke KuCoin Nanti Sambil Nunggu Saya Lanjutkan Saya Sekalian Lanjut Dulu Ke Yang Lain Kalau Nak Gitu Silahkan Beli Di Orang Yang Punya Misalnya Mau Beli Matawang Kripto Di Saya Matawang Kripto Di Siapa Kayak Itu Mohon Maaf Ya Silahkan Langsung Beli Itu Ya Face To Face Itu Tetap Muka Belinya Kalau Enggak Ya Cari Gratisan Cari Atau Jadi Gratisan Atau Kerja Untuk Cari Gratisan Ini Saya Punya Materinya Materinya Itu Namanya Matawang Kripto 101 Untuk Pengguna 44 Bagaimana Mendapatkan Jika Tidak Bisa Membeli Dan Ini Yang Saya Materi Yang Saya Punya Ini Yaitu Materinya Tugas Tugas Sederhana Untuk Misalnya Freelance Satu Yang Serius Kita Bener Bekerja Itu Ada Lagi Tapi Tidak Disini Misalnya Kita Download Misalnya Salah Satu Browser Berbasis Crypto Misalnya Brave Ada Netbox Ini Sekarang Saya Menggunakan Netbox Jadi Setiap Kali Saya Browsing Itu Saya Dapat Coin Dan Coin Yang Sudah Tertumpuk Disini Selama Saya Pake Netbox Ini Sudah Sebanyak 800 Coin Pernah Ini Kira-kira Menyetuh 50 Dollar Lupa Saya Berapa Harganya Pokoknya Inilah Salah Satu Cara Gratisan Ada Bit Tube Dan Ada Crypto Tab Browser Ya Saya Buka Untuk Nah Nantilah Crypto Tab Browser Terus Ada Mesin Percari Laku Jangan Pake Google Tapi Pake Pre Search Dibayar Pake Token Pre Social Media Ada Yang Berbasis Crypto Ada Torum Ada Mines Ada Uhive Dan Sebagainya Untuk Blogging Ini Blogging Yang Murni Untuk Mata Uang Crypto Selain Kita Dapet Crypto Tapi Tidak Bisa Di Sensor Konten Kita Ini Ada Stimity Ada Hayblock Ada Blurred Dan Kalau Ini Tidak Apa Namanya Masih Bukan Berbasis Blockchain Tapi Ada Publish OX Dimana Bisa Kalau Bikin Konten Itu Dapat Bayaran Ini Selain Pembuat Selain Pembuat Konten Pembaca Pun Dapat Juga Apa Namanya Bisa Dapat Crypto Jadi Pembaca Pun Juga Dibayar Dengan Matam Crypto Kalau Misalnya Untuk Multimedia Video Bisa LBRY Ada DTube Juga Lagi Ada DTube Kalau Misalnya Para Gamer Ini Ada Dcentraland Itu Apa Namanya Dunia Virtual Tapi Berbasis Blockchain Kalau Misalnya Yang Yang Masih Suka Apa Namanya Game Game Jaman Dulu Game Game Klasik Namanya Misalnya Kapal Kapalan Tembak Tembaan Atau Apa Ini Ada Namanya Roll Coin.com Main Disini Dapat Juga Matawang Crypto Untuk Misalnya Pekerjaan Perjalan Gampang Misalnya Itu Kita Jawab Survey Nyoba Produk Bahkan Nyoba Main Game Ini Saya Coba Main Game Selama Satu Bulan Eh Bukan Satu Bulan Satu Minggu Sampai Ke Level 10 Atau Level 20 Pada Saat Itu Bener Saya Dibayar Dengan Coin Untuk Misalnya Yang Punya Blog Atau Website Pribadi Itu Bisa Ada Monetisasi Selain Blogger Atau Ad Ada Monetisasi Dengan Mata Uang Kripto Yang Paling Awam Itu Adalah Donasi Misalnya Kalau Misalnya Mau Girim Itu Kan Tinggal Cantumin Adres Kita Misalnya Alamat Mata Uang Kripto Bisalah Orang Itu Donasi Ke Kita Kalau Tidak Ini Ada Bitun Airtime Dimana Ini Motivasi Gratis Ada Misalnya AdSense Juga Tapi Dibayarnya Kripto Dan Yang Paling Sekarang Ini Paling Inovatif Tapi Kontroversial Yaitu Kita Isi Mining Di Website Kita Jadi Pembaca Atau Penonton Yang datang Itu Mereka Disuruh Mining Agar Kita Dapat Pemasukan Javascript Mining Namanya Dcoin IMP Nah Ini Ini Masih Zaman Dulu Dulu Penghasilan Saya Itu Sebulan Dua Bulan Itu Seratus Dollar Dengan Publish OX Sekarang Sudah Menyentuh Seribu Atau Ini Hide Oh Ini Yang terbaru Ini Read.cache Read.cache Ini Tidak Mulai Pihak Ketiga Tapi Langsung Dikirim Ke Dompet Kita Dan Banyak Cara Nah Untuk Cara Yang Sakti Yaitu Referral Atau Tautan Jadi Saya Share Semua Link Di Atas Ini Itu Kalau Kalian Download Atau Daftar Dengan Link Saya Saya Dapat Komisi Dan Mengapa Dan Mengapa Saya Berani Membuka Kursus Kilat Dua Hari Tentang Investasi Mata Uang Kripto Itu Gratis Gratis Tetap Buka Atau Online Karena Kalau Kalian Mengunduh Misalnya Daftar Di Indodax Daftar Di Gursa Apa Misalnya Di Itu Saya Dapat Komisi Jadi Saya Buka Kursus Gratis Pun Saya Berani Di Indodax Saya Kasih Ke Om Dan Tante Saya Sama Dengan Orang Tua Saya Mereka Trading Satu Bulan Bisa Saya Dapat 500 Ribu Di Sini Karena Dapat Komisi 500 Ribu Nah Ini Yang Tadi Ya Kalau Misalnya Kita Pengen Deposit Ke Ku Coin Ini Kita Pilih Kirim Ripple Jumlahnya Berapa 100% Saya Enak Punya Disini Harus Beli Dulu Tapi Tambahkan Alamat Baru Itu Caranya Itu Ini Dicopy Kalau Misalnya Adres Kalau Misalnya Diminta Tag Dia Harus Pakai Tag Tapi Kalau Misalnya Tidak Minta Kosongin Saja Dan Setelah Kirim Jadilah Terdeposit Ke Ku Coin Bisalah Akhirnya Saya Tidak Bisa Akhirnya Saya Trading Di Ku Coin Kenapa Sih Nggak Di Indodax Saja Karena Di Indodax Jumlah Coin Bagi Saya Sedikit Isinya Coin Itu Segitu Segitu Saja Kalau Ku Coin Itu Dan Binance Lain Itu Banyak Banget Jadi Kalau Misalnya Mencari Coin Lain Ya Bisa Di Ku Coin Ada Pertanyaan Oke Oke Saya Lanjut Partisipan Ini Chat Oke Dicat Tuh Bukan Oke Nanti Kabarin Saya Belum Bisa Buka Pertanyaan Ini Selalu Saya Ada Masalah Lanjut Lagi Ya Pokoknya Bagi Link Referral Tautan Itu Saktilah Dan Yang Kartis Kartisan Juga Banyak Begitu Lanjut Ke Materi Nah Untuk Misalnya Cara Nama Nah Gama Apa Namanya Misalnya Kalau Tidak Lewat Pihak Ketiga Atau Apa Kita Bisa Langsung Trading Disini Misalnya Langsung Trading Ataupun Kita Bisa Dapat Bunga Yaitu Namanya Teknologinya Di Centralized Finance Atau DeFi Jadi Beda Dengan Yang Apa Namanya Beda Dengan Yang Centralized Finance Dimana Kita Harus Daftar Dan Macem-macem Disana Kita Tidak Perlu Daftar Kita Cukup Cukup Hanya Mengunduh Salah Satu Dompet DeFi Atau Web Tiga Yaitu Misalnya Metamask Atau Trust Wallet Setelah Kita Punya Metamask Atau Trust Wallet Kita Deposit Salah Satu Asset Asset Yang Dipakai Di DeFi Misalnya Ethereum Atau BSC Kalau Misalnya Prakteknya Itu Ini Saya Punya Metamask Metamask Ini Saya Gunakan Untuk Partipasi Di Decentralized Finance Oke Karena Karena Apa Namanya Karena Mulai Berat Laptop Saya Nah Disini Saya Punya Metamask Ini Isinya Sekian Kalau Misalnya Tidak Punya Isi Ini Dia Dicopy Atau Ke Akun Detail Dulu Kalau Misalnya Belum Punya Metamask Cari Di Google Metamask Atau Kalau Di HP Cari Trust Wallet Ini Tinggal Dicopy Di Apa Namanya Di Indodax Misalnya Kalau TNT Indodax Itu Beli Ethereum Kirim Ethereum Ke Metamask Begitu Caranya Pokoknya Intinya Kalau Jika Sudah Punya Jika Sudah Punya Metamask Jika Sudah Punya Metamask Dan Sudah Di Ethereum Atau BSC Atau BNB Bisa Kita Apa Namanya Partisipasi Di Decentralized Finance Tinggal Kita Disini Nanti Saya Tunjukin Tapi Lama Pokoknya Disini Tinggal Pencet Tombol Connect Bisa Kita Beli Macem-macem Misalnya Kita Bisa Beli Token Emas Jadi Kalau Misalnya Kita Tidak Bisa Beli Emas Fisik Kita Tidak Bisa Beli Emas Digital Karena Anda Punya KTP Dan Sebagainya Itu Kita Bisa Beli Emas Disini Tinggal Pencet Klik Swap Aja Jadilah Kalau Enggak Kita Bisa Nabung Juga Bisa Bisa Nabung Kalau Misalnya Yang Koin Lain Kan Ada Tapi Kalau Yang Aman Itu Kita Bisa Nabung Dolar Dan Bunganya Jelas Lebih Jauh Lebih Tinggi Daripada Di Bank Kalau Bank Sekarang Itu Di Bawah 3% Bunganya Kalau Kita Mau Trading Di Forex Di Matawang Crypto Ada Banyak Banyak Apa Namanya Banyak Koin Yaitu Ada Dolar Ada Euro Di Matawang Crypto Ada British Pound Ada Jepen Yen Ada Matawang Crypto Cina Ada Lira Ada Korean Wond Ada CHF Swiss Frank Ada Rupiah Pun Ada Dua Anak Bangsa Kita Yang Membuat Matawang Crypto Stabil Yaitu IDRT Dan IDK Dimana 1 IDRT 1 IDRT Itu Adalah 1 Rupiah 1000 Rupiah Sama Dengan 1 IDK Yang Paling Terakhir Ini DAI Kalau Yang Lain Ini Semuanya Bisa Ditukar Dengan Fisik Misalnya Anda Beli PXG Misalnya Kalian Beli PXG Kalian Datang Ke Perusahaannya Kalian Bisa Tukarkan PXG Kalian Dengan Mas Fisik Beneran Oleh Karena Itu Makanya Harganya Itu Bener Bener 1 Troy On 1 Dollar Dan Sebagainya Karena Bener Bisa Ditukar Dengan Mata Uang Tunai Dan Fisik Sedangkan DAI DAI Ini Adalah Argoritma Hebatnya Dengan Largoritma Kok Bisa Dia 1 Dollar Terus Itu Nah Itu Hebatnya Aduh Tidak Bisa Tidak Bisa Lihat Chat Ya Oh Ini Ada Oke Tidak Bisa Lihat Chat Lanjut Selain Misalnya Di Forex Bisa Juga Misalnya Apa Namanya Beli Bisa Kita Bisa Trading Atau Spekulasi Di Komoditas Sama Beli Ethereum Dulu Punya Wallet DeFi Terus Masuk Ke Synthetix I.O Tinggal Connect Wallet Belilah Ini Misalnya Ada Mas Synthetis Ada Perak Synthetis Kita Bisa Trading Di Minyak Disini Kita Bisa Trading Di Index Dan Macem Macem Tanpa Harus Registrasi Macem Macem Cukup Untuk Dompet Dan Punya Ethereum Saja Ini Sudah Ini Misalnya Saya Punya Metamask Ini Uniswap Saya Sudah Terkoneksi Bisa Saya Change Atau Pokoknya Disini Tadi Ada Tombol Connect Tinggal Pilih Pilih Aja Itu Apa Namanya Saya Misalnya Beli Token Mas Beli PXG Sudah Ada Ini Saya Misalnya Mau Beli Sudah Tinggal Swap Selesai Kalau Misalnya Tadi Di Synthetics 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 Misalnya Kita Mau Beli Misalnya Kita Mau Trading Kita Mau Trading Apa Namanya Tadi Kita Mau Trading Minyak Kita Mau Trading Di Indeks Ataupun Kita Mau Trading Di Perak Dan Kalau Misalnya Saham Juga Ada Di Sana Kalau Tapi Untuk Saya Lebih Suka Untuk Trading Saham Meta Nasional Di Terra Mirror Finance Menggunakan Terra Station Karena Saham Itu Ada Banyak Banget Di Sana Kita Bisa Trading Microsoft Apple S&P 500 Goldman Sachs Square Twitter Google Facebook Alibaba Tesla Airbnb Amazon Coinbase Dan Macem Macem Kalau Kita Aslinya Mau Trading Di Kita Mau Trading Di Apa Namanya Di Saham Amerika Aslinya Itu Kita Harus Punya KTP Amerika US Dan Yang Kedua Kita Kena Pajak 40% Lebih Baru Kita Bisa Trading Kalau Tidak Itu Kita Harus Lewat Broker Dan Lewat Broker Pun Atau Apakah Proses Ribet Atau Tidak Tapi Kalau Dengan Matawang Crypto Cukup Aja Ke Indodax Beli Ethereum Di Indodax Pokoknya Beli Ethereum Taruh Di Metamask Ini Pokoknya Cari Aja Ethereum Di Indodax Terus Tarik Saya Sudah Ada Ethereum Di Metamask Setelah Itu Langsung Ke Aplikasinya Sambil Aplikasinya Buka Saya Lanjut Nah Inovasi Lain Di Decentralized Vanas Ini Adalah Sistem Subscription Misalnya Di Poinc 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 Itu Misalnya Kalau Mau Menikmati Layanan Tanpa Iklan Kita Bisa Kita Harus Megang 100 Dollar Kalau Misalnya Kita Mau Maka Aplikasi Trading harinya dia kita harus pegang 300 dolar kalau misalnya kita pingin melihat misalnya koin-koin apa yang ngetrend tapi masih belum banyak orang yang tahu potensi kayak aku coinshare saya itu bisa naik 10 kali lipat 20 kali lipat berlian tersembunyi mahal sih kalian harus memegang 2000 koin dia untuk mendapat info ini dan saya sendiri nanti di kedepannya saya juga mau bikin project kayak seperti itu saya mau bikin koin contohnya FajarCoin nanti saya akan jual sinyal-sinyal trading di forex di saham di crypto tapi kalau misalnya bagi yang ingin sinyal-sinyal saya harus terus beli koin saya namanya koin Fajar dan pegang bukan sistemnya itu bayar tapi sistemnya itu blog koin dan pegang nah apa namanya disini ini ada namanya apa namanya eh kita bisa trading apa namanya trading aset disini trading misalnya ya Pak tadi di sintetis ya start reading Hai kalau disini tadi itu inilah tadi sampai tunggu ya tunggu dia terbuka Hai jadi ini contohnya misalnya kita saya tadi balik ke yang tadi mau misalnya mau beli saham saham internasional lewat mata uang kripto tinggal pencet konek saja Hai setelah konek ya karena saya sudah punya koin di dompet saya Hai bisa ini saya langsung mau beli saham Microsoft mau beli saham Apple itu Hai ini ada saham Apple ada saham Microsoft ada saham Google Hai mungkin coba saya klik Apple ya tapi saya tunggu Hai kalau misalnya disini disini tadi Hai saya tadi bisa beli ini bisa mau kita mau bisa mau beli beli Hai mata uang asing mau beli emas mau beli Hai eh mau beli apa namanya mau beli perak tadi terus dibawah ini juga ada saham-saham dan Hai saham-saham dan minyak kalau kita mau trading minyak disini bisa Hai Oke ini misalnya saya mau beli Apple ini saya ada beberapa disini saya coba ya saya mau beli saham Apple 10 dollar tinggal dapat nah dapatlah saya saham sekian gitu bye Hai nah nanti keluarnya halnya seperti ini Trace station ini salah satu dompet diva yang untuk beli saham luar negeri yaitu Apple Hai ini karena koneksi internet karena saya berat sebagian narasumber biasanya cepat Hai nah ini jadi Hai tinggal saya masukin password submit terbeli dah saya apa namanya saham Apple tapi saya enggak mau beli sih sekarang Hai lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang nft kemarin kan ada yang request nft itu apa kan banyak yang kaya di nft nah saya buka dulu apa namanya berita-beritanya di nft-nft ini siapa aja sih yang sudah jadi kaya nih di nft Nadia nah ini dia Hai nah ini ini berita-berita di nft kenapa orang itu banyak tertarik Hai nih misalnya source code-nya satu tim berners ini laku 5 juta dollar ini Open sih itu sudah membisik sudah sampai 1,5 miliar dollar Hai si Damian his dadah sudah laku 20 juta dollar di beberapa nft-nya Hai terus beberapa nft-nya sebesar 10 juta dollar Hai ini dop anak yang umur 12 tahun aja dia bikin gambar bikin seni dia bisa menjual gambar seninya itu 160.000 dollar di eterium Hai ini yang umur 18 tahun dia bisa dapat 2,1 juta dollar dengan hanya satu gambar atau lukisan seni Hai dan banyak ya ini misalnya dogi mimei ini Hai laku gambar dogi yang ini ini jadi jadi nft itu laku 4 juta dollar Hai yang paling mahal yaitu eh karya seninya oleh Beeple karya seninya Beeple ini yang bisa saya lihat pokoknya dialak dia satu karya seni itu laku 69 juta dollar dan begitulah kenapa banyak orang itu tertarik di nft-nya tetapi nft itu apa sih sebenarnya nft itu adalah ini menurut pandangan apalah artis atau para seniman para seniman itu ini adalah misalnya seni tetapi ditandatangani oleh seniman tersebut ditandatangani terus pilih lewat apa namanya lewat notaris punya sertifikat bahwa seninya ini eh yang apa namanya kepemilikannya itu milik siapa gitu jadi kalau misalnya balik ke dasar tadi itu ya di bab satu Hai bahwa apa namanya di bab satu tadi itu tidak bisa disensor tidak bisa disita jadi sepenuhnya milik kita ini ya 100% ownership tapi kalau disini masih banyak kontroversi sih tapi kalau misalnya pingin lebih ngerti lagi nft itu apa ya nft itu ya semua hal apa saja itu mau coding mau seni mau barang mau aplikasi mobile kayak itu dijadikan token misalnya ini kalau misalnya di game itu kita bisa kita bisa menge-nft kan gitu misalnya karakter kita senjata-senjata kita misalnya kalau kalian pernah main crash of clan kan banyak itu kita apa namanya jual akun jual beli akun itu kita jual base Nah kalau misalnya pakai nft bisa di nft dan untuk proses jual belinya itu yaitu gampang tinggal apa namanya tinggal 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 kirim bayar jadi dan itu ingat lagi kalau apa namanya hukumnya crypto hukumnya crypto itu tidak bisa disensor dan 100% kemimpinan kita ini tidak bisa disita nah ini maaf salah satu dompet saya ditersolat ini saya punya satu nft namanya itu raradi di rarible nih kalau misalnya token itu adalah matang kripto kamu lihat nft di collectible ini nft yang saya buat yaitu tentang dikit saya otak ati ilusi kalau misalnya saya mau kirim ini ke siapa itu ya saya tinggal send jadi kepemilikannya jadi orang lain lah seni yang saya buat ini itu dan ini dia nft saya di rarible ini saya jual sebesar sibu rarible jika ada yang tertarik disini kalau misalnya yang yang kedua yang paling yang paling terkenal di nft eh yang terkenal yang paling terkenal itu adalah OpenC jadi caranya itu ya balik lagi mana dia ya balik lagi caranya itu punya ethereum ethereumnya itu masukin ke metamask atau trust wallet setelah itu connect connectnya itu disini nanti karena ini saya sudah koneknya ini ya jadi saya bisa langsung melihat dan kalau misalnya saya mau bikin nft disini ya gimana caranya disini ya ya tinggal tinggal lihat aja nih caranya ini disediain oleh OpenC tinggal create Hai bikinlah saya nft to create collection ini sambil lunggu nah ya saya lanjut ya Hai nah sebelum nah sebelum lanjut ke sini nanti saya gini nft-nya dulu Hai tapi pokoknya begitu ya apa namanya prosesnya itu simple Hai karena ini saya konek ke terhambat dengan apa namanya terhambat dengan share screen jadi berat komputer saya jadi nggak bisa saya praktekin intinya begitu ya pokoknya punya ethereum dulu terus taruh taruh di metamask atau trust wallet atau dompet digital Hai digital baru kita bisa bikin nft sendiri prosesnya itu ya tinggal pencet tombol tadi create kau di lari di lari bol itu tinggal pencet create ikutinlah prosesnya semudah gitu Hai terus kalau udah punya gambar upload gambarnya jadilah nft hai oke sampai sekarang belum ada yang bertanya ya Hai untuk apa namanya nah ini misalnya disimix build business navigation Hai create image saya bisa pencet nah ini ya Hai ya lama sih maaf ya saya tidak bisa praktekin karena ini terlalu lama saya lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang teori pasar atau teori harga jadi kalau kalian bertanya bagaimana apa namanya bagaimana sih kita bisa untung di mata uang kripto kita beli ini nanti harganya naik atau turun sih kok bisa harga Bitcoin itu turun terus harganya itu naik ya ini saya kasih eh ringkasannya saja kalau detailnya itu banyak Hai untuk ringkasannya itu teori tentang harga kenapa harganya itu bisa naik turun grafiknya bisa naik turun yaitu kembalik dari semua pasar itu adalah supply dan demand supply nya itu ya berapa supply yang tersedia misalnya mirror ini yang tersedia di maksimumnya sekarang 370 juta koin yang tersedia Hai sama kayak di pasar yang saya bilang kemarin itu misalnya di pasar telur itu terornya itu ada misalnya 1000 telur terus pelanggan pelanggannya itu ada 10 ya harga telurnya dimurahin lah biar harga telurnya itu habis tapi kalau misalnya harga telurnya ada 1000 terus pelanggannya itu ada 2000 karena semua pelanggan bisa dapat telurnya itu ya otomatis pelanggan ini biar bisa dapat telur ini le-rela bayar lebih mahal makanya itulah bagaimana mengapa yang paling dasar harganya itu bisa naik turun itu teorinya supply dan demand tapi bagaimana kita mengetuai demand yaitu kalau misalnya kita bisa tahu apakah banyak orang mau beli Apakah banyak orang mau jual yaitu teori yaitu apa namanya itu yang ribet kalau kita bisa tahu itu sakti ya pasti kita kaya misalnya kita tahu banyak orang pasti mau beli Bitcoin ini ya kita beli duluan terus kita tahu banyak orang yang mau ambil untung nih ya kita jual duluan ini dari Kak Putri lain seni game dan lain apalagi yang bisa dijual selain seni dan game lain-lain lain yang bisa dijual itu nf3 ya Hai source code oke ke apa saja apa saja yang digital itu di nfb bisa dijual ini yang paling atas Oke ini yang paling atas ini ini yang terjual ini source code lo so spot ini terjual source code web ini terjual 5,4 juta yang mungkin karena orangnya terkenal terus perusahaannya besar dan sebagainya selain itu tweet itu bisa terjual juga loh Oke Oh ini dia saya bisa lanjut untuk bikin nft ini ini saya langsung saya praktekkan saya sudah siapin satu gambar satu gambarnya itu misalnya gambar anjing saya coba ya Hai Oke saya pilih gambar ini anjing saya di pot Hai Nah seperti ini Hai aduh isinya macem-macem ya Hai ini bisa diisi juga yang sama Hai Oke ya ini untuk sudar contoh aja ya Hai ini Hai Oke Hai terus mungkin namanya nama jing saya Hai my dog kucerit ini cara untuk membuat nft my dog kucerit Hai no namanya my potty Hai dog my potty dog kucerit itu Hai kustomasur LL misalnya ini Hai kucerit hai 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 pot Hai dog itu ya oke Hai descriptionnya itu ya kita samain aja hai 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 my dog kru kru krus Hai like a plan ini contohnya kategorinya ada ada enggak ya kategorinya itu sport utility culture music art Hai lada-adar ya hai 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 kiat aja ya Hai terus kalau apa namanya website saya ini sirufajar putnamaziru.io ini caranya untuk membuat nfti hai 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 diskod dan lain-lain Hai Hero Fajar putnamaziru.io Hai Instagram Hai medium ini ya medium saya nanti saya lupa ah belakangan saja dah Hai Twitter eh bukan telegram hai 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 Indonesia lupa belakangan aja dah Fajar Hai Purnama Hai Purnama Hai ini Royalty kalau misalnya ada orang lain yang ngapa namanya kita sebagai broker kita kasih Royalty misalnya ke siapa gitu gitu Hai terus mau jualnya di blockchain mana ini misalnya itu saya ada apa aja sih pilihannya uh pada poligon juga Hai saya pinginnya di poligon sih tapi untuk sekarang ini saya di etherium untuk misalnya untuk ngetes Hai untuk pembayarannya pakai apa ya pakai etherium saja Hai kalau etokan bisa Hai mentara saya bikin etherium Hai Indonesia di klik ya sudah mungkin eh TH atau harus diketik disini Hai kok enggak tadi sudah sih Hai kalau misalnya kita mau kau jual dalam bentuk koin lainnya silakan ini ya saya pilih di etherium saja Hai setelah itu tinggal apa namanya Hai sensitif konten tidak akhirnya tinggal create ya tinggal create selesai deh NFC saya itu Hai tapi jangan lupa ya kalau kita seperti kita bikin NFC itu kenapa kita butuh etherium kita prosesnya itu lewat blok jualnya ethereum jadi kita harus bayar menggunakan etherium ini pertama itu kita tanda tangan dulu menggunakan metamask Hai setelah kita selesai tanda tangan ini masih menunggu Hai kreatif oh gratis ya sekarang ya Hai dulu waktu saya dulu waktu saya bikin nft itu harganya 100 dolar Hai tapi mungkin sekarang biayanya ditanggung oleh Hai oleh platform ya lokoknya udah jadi deh itu nanti tinggal saya lihat di terus bulat saya koin apa namanya koin nft hai 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 oke untuk melihat apa namanya untuk metamask di browser itu dia tidak lengkap ya harus di mobile tapi kalau misalnya mau lihat nft yang kita punya Hai ah dari desktop silahkan ke etherscan.io Hai kalau lewat apa namanya lewat trust wallet di mobile nanti tinggal ini tinggal apa namanya Oh saya cari gambar yang lebih bagus lagi untuk di Hai kalau misalnya untuk di trust wallet ini misalnya ini trust wallet ini pilih wallet ya ini terus pilih ke collectibles ini misalnya kelihatan dah nft yang kita punya Hai setelah itu kalau kita pilih kali ini nft saya ini salah satu contohnya Hai laitu tinggal pilih send atau kemana kita kita pingin send kalau misalnya disini belum terlalu kelihatan harus kelehatan tapi tetapi itu proses untuk pembuatan nft udah semudah itu sekarang zaman dulu sih memang susah kita harus coding dan sebagainya itu tapi berkat para developer ini prosesnya itu sudah dibuat mudah Hai ini ya ini belum selesai ya saya tinggal kasih harga Hai atau mungkin ada yang ngebet nanti pokoknya ini Hai di sini sudah terjual pokoknya nft saya yang namanya mypotidoc kucerit Hai selain itu selain source code apalagi duit juga Hai apa namanya tit juga bisa dijual Hai nama ya kalau misalnya pingin tahu cari namanya first tweet nft Hai ke enter Hai keluarlah banyak artikel itu dan pasti di dikasih dah linknya kalau kita misalnya pingin mau jual tweet kita itu gimana ada Hai ini si Jack Dorsey dia ini CEO atau penemu dari Twitter dia menjual tweet pertamanya dia Hai se-dan harganya itu dia jual terjual seharga 2,9 juta dollar ya kalau misalnya ya sebegitulah kalau misalnya kalian mau nanya ke saya gimana kok bisa sih jadi kaya dengan jual-jual ini ya proses bisa kayanya itu ya sama dengan seniman kalau seninya bagus ya orang-orang pada berani beli mahal atau yang kedua itu terkenal kalau misalnya sebagai artis Hai ya yang penuh ya apa namanya tweet ini kan cuma sekedar satu tweet aja apa sih cuma setuit itu tapi yang terkenal itu kan penemu Twitternya jadi karena dia terkenal banyak yang pingin apa namanya beli momennya dia itu kalau misalnya Hai kalau misalnya kalian pingin ber di apa namanya pingin berbisnis di fdnft satu harus punya satu punya seniman satu Hai seniman itu harus bikin seninya bagus yang kedua ya tek apa namanya punya yang tahu teknologinya seperti saya saya tahu cara misalnya bikin nft dan sebagainya Hai yang ketiga marketing kalau miliknya tidak cardenal misalnya terjual saya pasang my poti dokucin ini paling berapa ya 10 tahun 20 tahun mungkin ini enggak akan terjual ini kalau saya dibilang kayak gini yang marketingnya harus bagus misalnya ke artis ke influencer tak tolong biar ini dipasarkan Oke mungkin begitu ya apa namanya jawaban untuk Kak Putri tentang selain seni game dan lain-lain apalagi yang bisa dijual ini dan untuk makasalah nft sekian apa namanya materinya untuk materi terakhir yaitu tentang teori harga harga itu grafik Bitcoin itu bisa naik dan turun yaitu sama-sama pertama itu supply supply nya itu berapa demand nya itu berapa kalau kita bisa tahu demand itu sakti kita bias artinya misalnya kita bisa baca pikiran masing-masing orang kita bisa baca pikiran nih banyak mau beli ya beli duluan banyak mau jual ya jual duluan itu caranya biar tahu sebiar menang di trading tapi ada adakah orang sakti itu ya enggak tahu mungkin ada sih paranormal tapi kalau dari segi analis kalau analis ada beberapa cara untuk meramalkan atau menspekulasi demand saya yang pertama itu adalah fundamental fundamental itu dilihat itu adalah misalnya barangnya fundamental misalnya dari telur telur itu digoreng bisa digoreng dimakan telur itu bisa dijadikan pupuk emas itu apa namanya dipakai sebanyak masa emas itu misalnya selama seribu tahun dia tidak akan berkarat dia tidak akan akan rusak tidak akan hancur nah di caranya dicari fundamental dari koin itu apa sih misalnya kita mau fundamentalnya tadi koin mirror koin mirror tadi dengan koin mirror kita bisa berinvestasi trading atau spekulasi di saham Amerika atau pasar saham internasional kita bisa beli apple bilang beli microsoft beli apa dan caranya itu tidak perlu ribet seperti harus daftar harus misalnya daftar email daftar nomor telepon ngisi profil identifikasi verifikasi identitas tempat tinggal atau isi tentang apa namanya pajak cukup satu download install dompetnya yang kedua isi dompetnya dengan terium atau koin yang didukung yang ketiga tinggal connect kita sudah itu sudah terjun lah namanya itu fundamental dari mirror terus selain apa selain itu penggunaan dari minor bisa digunakan untuk apa salah satu fundamental fundamental yang lain tim timnya itu siapa dibalik pembuatnya ini developernya siapa terus dia sudah kerjasama sama siapa saja untuk toko nomiknya gimana itu kan kita ketahui bahwa 370 juta suplanya yang dapat itu siapa saja yang dapat investor privat terus timnya itu mereka ada sendiri makan berapa untuk marketingnya itu mereka pakai untuk development itu berapa terus untuk dijual di di pasar terbuka itu berapa ada setelah itu kita lihat roadmapnya mereka apa namanya bulan ini bulan ini mereka mau ngapain dan harus apa tahun depan mereka harus tercapai apa 2 tahun lagi harus bagaimana itu roadmapnya terakhir baca white papernya Bitcoin itu ada paper seperti penelitian kalau tidak white paper selain kalau misalnya kita sudah jago baru kalau misalnya jago itu baca source code nya atau coding nya tapi hampir semua dan termasuk saya pun kurang bisa di baca source code jadi kita minta tolong kepada auditor auditor untuk ngecek apakah coding nya itu ada bug apakah dia nakal atau tidak atau apakah coding nya itu bisa di hack atau tidak yang kedua itu sentiment cara untuk untuk apa namanya meramalkan demand atau permintaan sentiment itu ada berita global misalnya kalau Cina ini langsung langsung ingin melarang crypto ya langsung Bitcoin itu anjlok karena salah satunya alasannya karena Cina Bitcoin itu anjlok dari 60 ribu jadi 30 tidak perlu ya karena Cina selain itu ada tim update yaitu berita-berita dari developer atau programmernya sendiri atau marketingnya apa saja sih misalnya di polygon mereka merilis namanya polygon studio bisa bikin gaming dan NFT ekosistem dengan programnya dia selain itu sentimen bisa dibikin oleh influencer ini loanmas dia pembikin tesla dia nge-tweet baby doggy baby doggy 2 jam setelah tweetnya ini saya beli baby doggy 1 juta rupiah langsung 3 hari kemudian dia naik jadi 2 juta ya saya jual 1 juta saya untung 100% dan selain itu ya baca chat komennya di telegram baca chatnya orang baca chatnya Twitter Facebook dan sebagainya apa sih kata-kata orang itu di sentimen kalau di teknikal ya itulah gambar-gambar pola pola apa namanya pola pasar di grafik yang paling pertama itu do teori kalau misalnya pingin tahu tentang resistentical setelah itu gambar-gambar dasar yaitu gambar swing gambar trend trendnya itu naik atau turun gambar garis support dia supportnya itu dimana dan gambar resistent dimana sih harganya itu tidak bisa tembus setelah itu supply dan demand dimana sering terjadi jual dan beli untuk yang kelima yaitu baca candlestick pattern baca candle yang keenam itu ada indikator nanti saya apa namanya beda tempat sih saya cuma nyebutin aja ya dulunya yang ketujuh ada chat pattern yang kedelapan ada Fibonacci yang sembilan ada harmonic pattern dan dari dari nol sampai 6 ini ini adalah dasar basic untuk intermediate itu adalah chat pattern Fibonacci harmonic pattern dan elliott wave itu intermediate untuk nfansnya lagi ada astrologi dan geometrik gitu saya sendiri belum belajar masih saya stuck di chat pattern masih saya stuck di dasar untuk khusus untuk kripto cara analisisnya itu ada analisis chain chain analisis yaitu analisis di blockchain nya sendiri misalnya yang di analisis itu jumlah dompet atau alamat yang aktif jumlah orang baru yang masuk ke kripto jumlah dompet yang isi bukan cuma itu aja ya bukan cuma sekedar bikin dompet aja terus jumlah transaksi berapa terus jumlah volume berapa ini adalah chain analisis misalnya kalau misalnya terjadi sebanyak transaksi atau volume yang sangat besar yang masuk ke indodax misalnya bitcoin besar masuk ke indodax kemungkinan besar bitcoin itu akan anjlok karena kenapa ya untuk apa sih mereka ngirim bitcoin ke indodax ya pasti untuk dijual kalau seandainya kebalikannya bitcoin nya itu keluar dari indodax terus ke dompet pribadi artinya banyak yang pingin pegang banyak yang pingin investasi atau spekulasi jangka panjang itu tanda kalau bitcoin akan naik setelah kita analisis semua kita lihat dulu pasarnya pasarnya itu besar atau enggak misalnya itu mirror ini 200 juta pasarnya termasuk koin yang sudah populer ya termasuk sudah telat lah sudah banyak di dipantau orang market kapitalisasi ini ini adalah besar-besar pasar kalau misalnya saya saya itu jarang yang hampir tidak pernah main di indodax hampir tidak pernah main di binance karena saya itu aslinya bukan trader atau investor saya aslinya itu adalah game hunter saya ini pemburu berlian mencari koin-koin yang belum terkenal yang belum terkenal itu jarang dipantau orang tapi kemudian yang apa namanya yang saya cari itu fundamentalnya bagus sentimennya itu positif teknikal ya nanti sih belakangan tapi koinnya itu belum terkenal disinilah saya main ini namanya pembulu berlian market capnya itu untuk pembulu berlian itu dibawah 1 juta kalau dia sudah sudah mencapai angka 10 juta dia koinnya itu berdasarkan pengalaman saya dia sudah mulai mendapatkan perhatian bisa sih kita ini kesempatan terakhir untuk kita misalnya mau untung besar di luar itu kalau sudah kayak mirror ini sudah diatas 100 juta ya kemungkinan besar ya kita sedikit telat lah itu kalau kita kalau misalnya kenaikannya yang ini maksimal ya mungkin dua kali lipat rata-rata kecuali misalnya jamannya itu luar biasa ya jamannya luar biasa seperti April sama Mei kemarin semuanya itu naik berlipat-lipat tapi kalau biasanya koin-koin yang sudah terkenal ini paling banyak naiknya dua kali dua kali lipat kalau rata-rata paling naiknya itu 10% 20% ya paling kita bisa nyari 40% lah profitnya itu tapi koin yang sudah terkenal ini turunnya anjolknya itu ya tidak anjolk-anjolk amat kalau koin yang belum terkenal ini bisa aja anjolknya itu sangat besar anjolknya 190% investasi 10 juta hilang 9 juta itu bisa atau ternyata koin ini scam kita itu ditipu langsung kabur developernya ini keuntungannya bisa sangat besar tapi resikonya sangat besar kalau makin kebawah resikonya makin kecil tapi keuntungan juga makin kecil kalau market capnya itu di atas satu miliar dolar itu sudah koin-koin top seperti Bitcoin Ethereum Monero ya naik-naiknya gitu-gitu aja naiknya 1% 2% 5% 10% gitu naik 10% itu sudah masuk berita itu koin-koin seperti ini makanya misalnya di saham di forex saham itu anjolk 5% semua sudah panik itu yang namanya market capnya sudah besar kalau di kripto ya naik turun 20% itu biasa aja saya apa namanya investor trading 10 juta setelah itu hilang 2 juta biasa hilang 5 juta biasa di pasar saham pasar valuta asing itu turun 5-10% aja sudah panik semuanya nah untuk impian kita di di mata uang kripto ini agar kita bisa agar kita dililik oleh institusi institusi besar pemain-pemain besar yaitu syaratnya harus mencapai market capnya di atas 1 triliun kenapa begitu kenapa karena kalau misalnya pasarnya kecil itu gampang digerakin misalnya Elon Musk nge-tweet aja harganya sudah bergerak misalnya anda mainnya di kalian mainnya kita mainnya di 1 juta ini misalnya kita misalnya main di 1 juta kita investasi 1 kita misalnya investasi misalnya 100 juta rupiah saja itu harganya bisa sudah naik 100% ya itu artinya ya orang kita yang naikin harga orang yang lain ambil profit tapi kalau misalnya market cap di atas 1 triliun kita investasi 100 juta ya paling cuma naik 2% atau turun 2% itu makanya kalau institusi besar mainnya harus di atas 1 triliun untuk forex sendiri valuta asing forex ya itu mungkin besar-pasarnya 26 juta lupa saya untuk saham itu pokoknya saham-saham forex itu puluhan triliun eh sorry puluhan triliun lah pasar-besar pasarnya makanya kalau turun 5% nya itu ya panik semua dan untuk eh untuk ringkasannya di koi semua informasi ini bisa didapatkan di salah satu database atau sumber informasi kalau favorit saya namanya koin giko koin giko ini kita bisa lihat teknikal di sini kita bisa lihat supply kita bisa lihat jumlah besar pasar market cap kita bisa lihat sentimen yaitu bisa lihat sosial medianya bisa lihat eh berita global ini ada chain analisis terus ini ada websitenya yang menunjukkan bisa fundamentalnya eh koinnya itu tentang apa pepernya dan apa dan sebagainya dan untuk materinya sekian dari saya dan terima kasih silahkan jika ada yang ingin bertanya saya kembalikan ke evi halo kak putri atau evi iya kak eh materinya sih sudah selesai jadi kalau ada mau pertanyaan yang lain atau ada materi lain yang saya pingin saya ajarkan silahkan ada request ya teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan ikuti karena kita masih ada durasi kok kalau nggak ada kita lanjut ke sesi penyerahan sertifikat kepada pak pajak kepa ya 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 Erick Kak, ini Kak kasih Kohos Oke, sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi dari kamika selaku panitia kepada Kak Fajar yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami Oke, terima kasih banyak ya Kemudian saya ingin meminta kepada teman-teman Agar berkenan membuka kameranya untuk foto bersama kami sebagai dokumentasi Udah, Erick Screennya bisa di... Terima kasih Ini ya teman-teman Oke Oke, satu, dua, tiga Udah, Kak Put Udah Oke, cukup sekian untuk hari ini Kak Fajar, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya, Kak Dan teman-teman yang telah hadir Untuk kiranya nanti mengisi link feedback Sebagai bentuk sertifikat juga Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Semoga kita semua tetap sehat selalu Cukup sekian dan terima kasih Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Terima kasih, Pak Jarn Terima kasih, Kak Fajar Sama-sama Terima kasih, Kak Fajar Kita lanjut lewat ini Terima kasih, Kak Kita lanjut lewat WA ya nanti Oke, Kak Baik, Kak Sampai jumpa Sampai jumpa, Kak Terima kasih, Kak